Seorang nenek penjual lumpia ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam kondisi membusuk. Diperkirakan korban yang tinggal di rumah seorang diri tersebut sudah meninggal dunia sekira lima hari sebelum ditemukan. Warga Jalan Jeruk Raya, Kelurahan Lampelor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, digegerkan dengan meninggalnya Ida Kris Tanti, seorang wanita yang dikenal sebagai seorang penjual lumpia. Korban ditemukan tewas oleh beberapa orang tetangga yang curiga akan bau menyengat dari dalam rumah korban. Tetangga korban bersama warga lain terpaksa masuk ke rumah korban melalui atap karena semua pintu dalam keadaan terkunci. Saat berhasil masuk, saksi melihat korban dalam posisi tertelungkup di depan pintu kamar. Tetangga sekitar rumah terakhir melihat korban pada hari Selasa pekan lalu. Saat itu korban masih berkegiatan seperti biasa di toko tempatnya bekerja. Terus posisi korban di tengah-tengah pintu kamar. Itu terakhir melihat kapan, Mas? Terakhir melihat kemarin, 5 hari kemarin, sudah jalan-jalan. Semalam hari itu tidak kelihatan. Mendapat informasi tersebut, petugas Polsek Semarang Selatan dan tim Inavis Polrestabes Semarang langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan diduga korban meninggal dunia akibat sakit yang diteritanya. Sementara itu petugas kepolisian sudah menghubungi anak korban yang saat ini berada di Jakarta. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke RS UP Dr. Karyadi Semarang dan menunggu dijemput pihak keluarga. Dari Semarang, Chris Tadi, Inews, melaporkan.